Tuhan dikasih sebanyak ini, terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik buat apa semua ini. Semudah itu Tuhan bisa ambil. Ambil, karena semua kan dikasih Tuhan. Disebut rugikan negara hingga 271 triliun rupiah, segini harta kekayaan Harvey Muis, pantas saja hadiahi sang putra jet pribadi. Ketegaran Sandra Dewi Amruk ketakutannya akhirnya terjadi. Kejagung siap sita aset sang pebisnis. Tapi harus harta dia, harta suaminya atau istrinya, harta anak-anaknya, ayah-ibunya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ditetapkannya Harvey Muis, suami dari artis terkenal Sandra Dewi, sebagai salah satu tersangka atas dugaan korupsi timah, memang tengah menggegerkan publik. Harvey Muis diduga terlibat dalam kasus tataniaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan. PT Timah TBK, periode 2015 hingga 2022. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Harvey dan tersangka lainnya diduga merugikan negara sejumlah fantastis, yakni mencapai 271,06 triliun rupiah akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tentu saja angka triliunan rupiah tersebut membuat publik terjengang, bahkan tak sedikit yang penasaran berapa harta kekayaan dari suami Sandra Dewi tersebut. Bukan orang sembarangan, rupanya selain tampan bak model, Harvey juga memiliki bisnis yang menggurita, yakni yang pertama sebagai pengusaha patupara. Harvey Muis merupakan pengusaha yang berbisnis di bidang pertambangan. Harvey kini menjabat sebagai presiden komisaris di PT Multi Harapan Utama. Ia juga diketahui memiliki jet pribadi, tak hanya memiliki mobil mewah. Pengusaha tambang tersebut juga membeli sebuah pesawat jet pribadi yang dihadiahkan untuk Rafael Muis, anak pertama yang kala itu masih berusia 14 bulan. Kala itu Sandra Dewi dan Rafael juga sempat melakukan pemberkatan untuk kendaraan mewahnya tersebut. Tak hanya jet pribadi, Sandra dan Harvey Muis juga tinggal di tempat yang mewah dan luas dan megah. Bukan dari kalangan sembarangan, keluarga Harvey Muis disebut juga seorang konglomerat dengan kekayaan yang fantastis. Memiliki pencapaian yang begitu cemerlang di usianya yang masih terbilang muda, memiliki suami yang tampan, kaya raya, anak-anak yang tampan, kehidupan bak putri dari negeri Dongeng. Siapa sangka Sandra Dewi memiliki ketakutan terhadap apa yang ia miliki. Dalam sebuah tayangan, Sandra yang memiliki banyak keberuntungan tersebut, mengaku takut jika nantinya ia berbuat salah, Tuhan akan mengambil semua yang ia miliki. Ya, ketakutan tersebut kini seolah benar-benar tengah datang. Disebut rugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Benarkah aset-aset Harvey dan Sandra bakal disita oleh kejagung, dari jet pribadi hingga rumah? Kalau Tuhan gak kasih sebanyak ini, terus kita bersikap macam-macam yang tidak baik. Semudah itu Tuhan bisa ambil. Ambil, karena semua kan dikasih Tuhan. Di ketahui kabar ditetapkannya Harvey Muis sebagai tersangka begitu tiba-tiba dan mengagetkan publik. Usai diperiksa selama beberapa jam, Harvey pun langsung keluar dari kejagung mengenakan rompik tahanan. Bahkan dengan tangan terborkol. Sayang, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Harvey. Ia hanya tertunduk saat di gelandang petugas. Harvey Muis bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan. Tentu saja kabar tersebut bikin ketegaran Sandra Dewi Ambru. Ia pun langsung menutup kolom komentar di media sosialnya. Sang suami sudah ditahan. Hingga kini Sandra Dewi sendiri belum diketahui kapan akan menjenguk. Sementara itu kabar tersebut juga membuat Warganet tercengang. Kehidupan yang selama ini diimpi-impikan oleh Warganet nyatanya tak semudah yang dibayangkan. Beginilah sederet komentar Warganet. Banyak yang berkomentar pedas. Namun tak sedikit yang menguatkan sang artis. Wah kita doakan yang terbaik ya pemirsa.